Kalau ahli waris kan memang sebelum mati, meninggal itu kan memang gua udah ngurus Dari dulu gitu, cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain, ya jadi diperbaharui aja Hak waris itu sendiri pembagiannya, kan ada anak tiga nih Dalam arti tempat kan terlontak dari mulut nyai, loli lebih besar, loli lebih banyak Karena kalau gak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami Jadi lebih banyak anak laki-laki gitu, jadi diperbaharui disitu aja Jadi gak bener kan kak, ada sepen yang bilang menghapus nama loli, istirahat puasnya Nanti tunggu let gua mati aja lah, nanti siapa yang dapat Tapi adik jadi gantinya atau gimana? Lintang memang dapat, karena lintang itu kan anak paling mungsu gitu Terus ya diantara yang lain-lain ya karena lintang anak terakhir, maksudnya adik terakhir Ya gak tau ya, kayaknya sayang aja sama dia, soalnya itu anak gak pernah cari gara-gara Ada mayam aja gitu, sekarang juga udah mulai bisa cari uang sendiri Bisa ngembanggain kakaknya lah gitu Jadi kenapa sih sampai akhirnya sudah membicarakan warisan? Bukan, karena apa ada warisan Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya Ya kan, banyak banget yang meninggal tapi meninggal meninggalkan hutang Meninggal meninggalkan masalah Gue gak mau kayak gitu gitu, kasian anak-anak gue nanti, kasian keluarga gue Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua Kayak ini kan hari minggu mau ke tempatnya abang juga Jadi udah mulai diperjelas nih gue punya ini disini, gue punya ini disini, ini tolong ya gitu kan Diurus kalau gue gak ada, gue takut aja gitu ketika gue gak ada Anak gue terbengkalai, anak gue jadi gak punya apa-apa, kasian gitu Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau Coy jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya Maksudnya gue pengen liat anak gue juga menikah gitu Ya semuanya kalau gue udah gak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu Jadi kemarin tuh hanya emosi sesaat ya sayang? Gak ada emosi, memang begitu adanya Gak ada emosi Tapi kan di Islam memang anak perempuan akan ikut suami Jadi itu udah bukan urusan dari Berarti warisan ke wasiat itu sendiri dirubah karena harusnya laki-laki yang lebih besar ya? Oh iya, iya laki-laki Baik itu tidak dihapus ya si kakak? Nanti liat aja kalau gue udah meninggal Kakak masih tercantum kan untuk dapat warisan Apapun yang terjadi Nanti liat aja Gimana nih dalam arti kemarin kan sempet murka banget sama kakak gitu Tapi namanya anak ya tetap anak Sebetulnya dimulang murka-murka juga gak sih sebetulnya Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan Menjawab apa yang dia lontarkan dan semua yang dia jawab kan Yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan Tidak menjatuhkan Gue cuman mengingatkan Ingat gak kejadian ini Ingat gak kejadian ini Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini Kadang-kadang kan anak jaman sekarang Suka lupa sama apa yang dia perbuat Maunya selalu benar-benar Padahal orang tua Mana ada sih seburuk-buruknya orang tua Anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya Kan gak ada gitu kan Ya karena gue mampu, gue bisa Dan gue selalu menginginkan yang terbaik untuk anak Ya gue pengen anak gue yang lebih baik dari gue lah Gitu Cuman kan memang cara didik kita kan beda-beda nih Gak sama Kalau gue di rumah punya peraturan Jam 9 tidur Senin sampai Jumat gak boleh nonton TV Belajar gitu kan Kalau bisa lo bantuin orang tua Bantuin orang tua Dengan gimana pun caranya Kayak Kayak ke anak yang pertama Itu gue didik kayak gini Nih mimin nih cari uang kayak begini Coba kamu rasain Nih kayak gini nih cari uang nih gitu kan Kalau gak bisa gak apa-apa gitu Tapi kalau misalkan kamu mau bantuin Ya gak ada masalah Alhamdulillah gitu kan Karena kalau misalkan kita main hitung-hitungan Apa yang dia lakukan Sama apa yang gue keluarkan Kayaknya lebih banyak gue yang ngeluarin deh Cuman kan balik lagi Ini anak kan Ya namanya anak 2023 ya Millenial gitu kan Gak bisa kita samain Sama anak tahun jaman jebot gitu kan Apalagi sekarang Semua-semuanya bisa diakses secara gampang gitu Jadi ya Ya biar Kalau gue sih lebih kayak biarin aja Nanti juga Time will tell everything the truth gitu kan Ya jadi tinggal nunggu waktunya aja sih Tapi mereka masih ngelempar Bumatum mulu Nih Nih Ya Gimana ya Karena gue mungkin sekarang udah Bukan kayak Nikitayan dulu Kalau ada masalah Gue menggebu-gebu Gue bales gitu kan Sekarang Gue tuh kayak lebih enjoy Menghadapi hidup gue yang lebih baru sekarang gitu Kayak Ah gue lagi liburan Ngapain gue ngurusin gitu kan Mending gue mempercatik diri Gue memperluas bisnis gitu Kalau orang sakit hati Jadi kalau gue Mungkin kalau dia kenal gue 2 tahun yang lalu Mungkin apapun yang dia lakukan di sosial media Akan gue babat abis di sosial media Tapi karena gue gak tau Sekarang 37 juta tahun Gue blessing banget Kayak Eh kok gue ngeladenin dia ya Gue Habisin waktu banget gak sih Gue harusnya liburan di Korea Gue harusnya bisa bikin suatu Yang bagus gitu kan Gara-gara masalah ini Kok gue jadi gak fokus gitu Nah mungkin dia Yang belum move on ini Melihat gue udah berubah Walaupun gue disikat Dihajar Bertubi-tubi Gue tidak akan membalas itu Karena Buat gue Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Kalau lu masih mau mengungkit Berarti lu masih cimik Sampai hari ini Masih memberikan nafkah sama Loli Gak ngirimin duit Karena kan kemarin kan sempet dirimu Berhenti memberikan Sampai saat ini Udah gak Karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi Sama sekali berarti Kan kalian sudah dengar sendiri ya Siapa yang bertanggung jawab Ya sudah Responsibility nya ditunjukin dong Jangan Minta ke gue lagi Rasa sayang terhadap anak Kalo rasa sayang terhadap anak Kalo rasa sayang terhadap anak Itu mah selalu Tapi kan Statement itu sudah keluar Kalo sudah keluar Ya jalani Gitu Nanti dia memang Menyanggupi semua kebutuhan Loli Di sana semua Seperti yang kalian tonton Ya itu aja Yang gue hanya mengambil Apa yang dia ucapkan Ya dia buktikan Gak takut Gak takut Gak takut Kata siapa Kata siapa Kata siapa Kan memang dari Kalo biaya sekolah itu Harus masuknya dari Tidak ada Gak ada Aduh kalian tuh Jangan mau dibodoh-bodohin ya Sekolah di luar negeri Siapa pun bisa membayar Tidak harus ibu kandung Tidak harus ayah kandung Tidak harus ayah kandung Siapa pun bisa membayar Asal dikasih note Misalkan ini untuk Bayaran si Si Siti Nah udah Tinggal diterima sama sekolah Gak ada sekolah yang bilang Tidak bisa Tidak bisa Nerima uang dari Orang luar Tak ada Itu udah dikonfirmasi kok Oke Nyai Rasa kepercayaan anak jauh Dari orang tua Tapi yang tadi sempet bilang Perhatian tetep Tetep ada Tapi Pantau Cara memantaunya sendiri Takut gak sih Disana gitu Lu melepas anak gadis sendiri Enggak sih Kalo gua lebih kepercaya aja sih Ya kalo dia mau Menghancurkan dirinya sendiri Ya itu kan risiko dia Udah bukan tamu jawab gua lagi Gitu Kalo dia memang menghargai dirinya Sebagai seanak perempuan Yang memang masih di bawah umur Sepantasnya seperti apa Ya dia yang lebih tahu Kalo gua sebagai orang tua Hanya bisa mendoakan Dari jauh Semoga anakku Selalu dilindungi sama Allah SWT Dan tidak melakukan Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti apa penyeliman Nyai sama Loli Kalau Loli pengen pulang Si kakak ingin pulang Masih diterima Rumah ini terbuka 24 jam Tetap siapapun yang mau datang Nyai banyak yang bilang Inilah karma Jamanan gitu Karma apa? Karena Karma apa? Karena kan Nyai sering Sering ngapain Emang gua sering ngapain Kontroversi lah Emang gua ngapain orang Karena gua selalu membalas Apa yang orang Melontarkan ke gua Karma yang bagaimana Memang gua jahat apa Sama orang Memang gua pernah bunuh orang Pernah gak ada Ada berita Nikita nipu uang orang Bawa kabur uang orang Gak ada Narkoba aja gua gak pernah Karma dimana Punya video bokep Gua gak ada Itu gak sempet bikin Yang dibilang Tony lu kesana Nemuin orang tuanya Bener nih Oh iya Oli adalah anak gua Dia keluar dari rahim gua Gitu kan Tapi semua ini kan Apa ya Gak gampang gitu Untuk pinta maaf dan segala macem Karena yang disakitin itu bukan gue Tapi keluarga besar Jangan pikirin guanya Gua mah udah biasa aja Tapi keluarga besar gua ini Yang tidak pernah masuk ke media Kalian pernah tau gak Nenek gua siapa Tante gua siapa Gak pernah kan Karena kalo gua gak ada yang pansos Tiba-tiba dimasukin ke dalam Hubungan ini tuh Itu lah ya Keluarga gua tuh kayak Kenapa ya Harus begitu Ini jadi Jadi kayak Anak lo Karakter si Loli tuh Terlihat gitu Saatnya dia dewasa Gini Aduh Gimana ya Dia belum dewasa Dia belum dewasa Gini bohong Ada yang Maksudnya ada yang Menunggangi Semua ini gitu Coba hubungin Budi aja Siapa Udah Udah males Oke Makasih